Oke, tayangannya akan Bapak tampilkan. Tolong dikasih tahu kalau suaranya enggak terdengar. Suaranya masuk enggak? Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Nah, ini kelahiran Pancasila. Ini adalah salah satu penggagas atau anggota dari BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI itu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Ini adalah gambar di mana sedang pelaksanaan sidang BPUPKI. Nah, ini adalah salah satu penggagas di mana Pancasila direncanakan, dibuat. Presiden Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila pada tanggal 1 Juni. Suaranya tidak terdengar, Pak. Masih? Tidak terdengar, Pak. Hah? Masih tidak terdengar, Pak. Nah, ini perumusan dasar negara. Tidak terdengar, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. refrain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Nah, tanggal 1 Juni ini adalah sebagai hari kelahiran Pancasila yang disampaikan ketika Presiden pertama, Insinyur Soekarno, memberikan penjelasan tentang kelahiran Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni. Tadi tidak terdengar ya suaranya? Tidak, Pak. Tidak terdengar, Pak. Ada yang kedengaran? Tidak ada, Pak. Saya tidak kedengaran. Oh, tidak ada. Itu hanya sekilas sayangan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke. Kemudian selanjutnya. Bisa terlihat? Latar belakang kelahiran Pancasila tadi. Siapa yang tahu hari kelahiran Pancasila? 1 Juni, Pak. Tadi tanggal 1 Juni yang sudah dijelaskan oleh Presiden pertama kita, Isyah Khan. Nah, di sini sebelum mempelajari kelahiran Pancasila, langkah baliknya kita memahami dulu tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu. Jadi kita akan membahas kejadian sebelum Pancasila disahkan. Sebelum Pancasila direalisasikan, kita harus memahami tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila itu memang sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat. Makanya Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Dan para ahli pun juga menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia. Jadi Pancasila itu diambil dari warisan budaya. Memang sudah ada di Indonesia, tidak mengambil dari negara lain. Itu yang harus kita ketahui. Sekarang kita lihat, apa sih yang ada pada zaman dahulu ketika Pancasila belum disahkan. Apa yang kalian lihat di layar kalian? Apa ini gambar yang Bapak tampilkan? Pernah melihat sebelumnya kalian semuanya? Ini adalah Nekara. Nekara ini adalah gom. Yang digunakan oleh masyarakat Sumatera. Atau oleh masyarakat Nusya Tenggara Timur atau disingkat NTT. Di sini beberapa peninggalan purba. Ini adalah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila pada zaman dahulu sudah ada. Di masa Praaksara sebelum abad ketiga Masehi. Nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan. Seperti Nekara atau gom, perunggu yang ditemukan di banyak tempat. Mulai dari Sumatera atau Nusa Tenggara Timur. Di sini terjadi nilai kemanusiaan dan nilai persatuan yang berkembang saat terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman para aksara itu antara lain adalah lukisan dinding yang ada di gua. Kemudian banyak tempat di Indonesia terdapat upacara juga di daerah Papua. Jejak peradaban lama ini mencerminkan nilai kemanusiaan juga bisa diwujudkan dengan adanya patung-patung purba. Seperti lembah, lembah badas di Sulawesi, kemudian di daerah Gunung Dempo, Sumatera. Nilai ini sudah ada sejak zaman prastasti batu bertulis. Ini ada juga lukisan dinding yang tadi Bapak bilang. Ini ada di Wamena di Papua. Kalau ini Sumatera. Tentunya alat-alat ini adalah salah satu cerminan yang menjadikan masyarakat Indonesia untuk mempersatukan dan memberikan nilai-nilai kemanusiaan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia pada saat ini. Ini patung-patung purbanya. Kemudian batu tulis. Ini di sekitar abad kelima, sekitar masyarakat yang ada di Jawa, kemudian Kerajaan Putai, di Kalimantan Timur, di susul juga Kerajaan Kalinga, di Jawa Tengah, masih banyak Kerajaan Kalinga, yang membawa budaya-budaya dari nilai-nilai Pancasila itu. Nah ini masa Kerajaan Nusantara, ada Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Taruman Negara, kemudian ada Kerajaan Kalinga. Perarti ini, Kerajaan-Kerajaan ini menjadi ketentraman yang ada di masyarakat Indonesia pada saat itu. Sebelum telah ada. Ingat. Masa Kerajaan Nusantara juga di sini membuat kemakmuran bangsa Indonesia. membuat kemakmuran bangsa Indonesia semakin meningkat pada akhir abad ke-7. Di sini ada Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Sanjaya, dan Sri Lendran. Mikrofonnya dimatikan itu. Siapa ya? Kerajaan-Kerajaan dimatikan. Kemakmuran bangsa Indonesia semakin meningkat. Di sekitar abad ke-7 di Sumatera, muncul berbagai kerajaan besar. Contohnya di Sriwijaya. Kemudian ada lagi Kerajaan Sanjaya dan Sri Lendran yang berada di Jawa. Kerajaan kembar ini membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini adalah salah satu sebagai Candi umat Buddha terbesar di dunia. Dan Candi Prambanan sebagai Candi umat Hindu. Candi ini menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga kehadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa yang dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan dari Cina atau Tiongkok, kemudian wilayah Malaysia, kemudian Brunei, dan Filipina, Kamboja, serta Vietnam. Tidak hanya hadir dari kerajaan Islam juga. Tidak hanya umat Hindu dan umat Buddha, tapi ada juga kerajaan-kerajaan Islam pada saat Indonesia sebelum membentuk dasar negara atau lambang negara. Di daerah Demak, Pernate, dan ada kerajaan Islam dari orang-orang Melayu atau bahasa Melayu. Dan berkembang di seluruh Nusantara. Dan masih banyak budayawan Indonesia, seperti WS Renra, menyebut zaman Demak sebagai zaman reani sains, yaitu zaman kebangkitan. Perhatikan semuanya. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia membuat dasar negara, zaman-zaman kerajaan ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita ambil contoh di masa kerajaan Nusantara yang makmur tersebut nilai ketuhanan. Keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain, Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Seperti gambar di sini. Dalam kepercayaan umat Hindu, di sini candi ini menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, manusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Makmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit ketika berdirinya setelah mengalahkan pasukan Tiongkok tadi. Dan di masa kerajaan Nusantara ini, yang makmur, yang menonjol adalah nilai ketuhanan dan nilai keadilan sosial. Yang sangat terlihat pada saat itu. Tiga nilai ini dan tiga nilai yang lainnya, maaf maksud Bapak, tiga nilai yang lainnya yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang dengan baik. Pada saat zaman kerajaan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak ingin tahu tugas yang hari Rabu lalu? Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Kalau semalu-malu? Oke, artinya sudah paham ya. Untuk tugas yang minggu lalu, Bapak berikan di Global Classroom. Apakah ada dari kalian semua yang ingin memberikan hasil ulasan yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu? Silahkan. Yang sudah, Putri coba. Putri Anggera ini. Putri sudah selesai? Putri? Sudah, Pak. Belum? Belum. Kailah. Pukunya mana? Pukul tulisnya, Putri. Pukul tulisnya ada nggak, Putri? Ada? Ya, Pak. Mana? Pukul tulisnya. Coba lihat. Disimak nggak waktu yang minggu lalu? Iya, Pak. Dirangkum. Coba, rangkumannya dibaca. Hasilnya. Tugas kemarin, Pak. Iya. Sejarah kelahiran Pancasila, burung Garuda yang dijadikan lambang Republik Indonesia dan sarana untuk mengenalkan Pancasila. Bintang lambang ketuhanan. Bintang lambang ketuhanan, lantai lambang kemanusiaan, pohon beringin lambang persatuan, kalabanteng lambang perakyatan, padi dan kapas lambang keadilan sosial. Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Latar sejarah kelahiran Pancasila. Satu, masa sejarah awal. Nekara atau Gong, Perunggu, Sumatera hingga Alor, Nusantara, Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Patung-patung purba, nilai kemanusiaan berupa reaktifitas dan kesadaran berpikir. Makin berkembang setelah ada prosesi batu bertulis. Kerajaan taruman negara di Jawa Barat. Candi-candi menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kerajaan hingga keadilan sosial. Rasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerajaan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadilan damai dan makmur. Masa Kerajaan Nusantara. Wangsa Sansaya dan Tailendra di Jawa, Kerajaan Timbar itu membangun Candi Borobudur sebagai Candi umat Buddha terbesar di dunia. Serta Candi Prambanan sebagai Candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Hingga tiga nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerajaan yang berkembang. Sudah Pak. Terima kasih. Bagus. Putri ada yang mau ditanyakan mengenai Pancasila? Sudah Pak. Oke, coba Andika. Andika sudah selesai? Sudah Pak. Hasil pengamatannya coba lihat. Sejarah kelahiran Pancasila, Baruda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi penerang raja dalam pembangunan kejahatan. Di alam nyata, burung Baruda dalam cerita tersebut adalah burung racawali, atau burung melang besar di dunia-dunia terbesar yang dapat terbang di antara. Latar sejarah lahiran Pancasila sebelum Pancasila sejarah sejaknya mengambil di sejahat dulu kehidupan Pancasila Indonesia di masa lapau. Yakni kehidupan di masa sejarah awal zaman pelajahan di antara, zaman penjajahan, hingga zaman kefasitan nasional sebelum perbedaan. Sejak zaman dahulu itu, nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang dikali dari bumi Indonesia sendiri-sendiri. Masa sejarah awal, nekara atau gong kerunggu kematan hingga alor Musa Tenggara Timur, lukisan di bimbing gua. Seperti di Wamena Papua, di Leang-Leang, Gelawasi Selatan, hingga di kedalaman Kalimantan. Patung-patung kurba, nilai kemanusian berupa kreatifitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prastasti batu bersulis. Sekitar abad kelima, prastasti batu bersulis dari zaman itu menunjukkan konsentraman yang menjadi penandaan nilai persatuan. Sehingga kerakyatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Masa Kerajaan Nusantara, kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya, wangsa Sanjaya dan Sayalendra di Jawa, Kerajaan Kembar itu membangun Candi Mura Budur sebagai Candi umat Buddha terbesar di dunia. Serta Candi Prambanan sebagai Candi Masini. Itu saja, Pak. Bagus. Ada lagi? Mungkin? Ada kan yang teman-teman yang lain? Coba yang lain? Kaila, Paulina. Fania, Fania Nurhalisa siapa ini? Garuda adalah nama burung yang ada di dalam cerita. Wayang burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Yang di alam nyata, burung garuda dalam cerita tersebut adalah burung raja wali, atau burung elang, jenis burung terbesar yang dapat terbang di angkasa. Seperti di Wanema, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di Perjalaman Kalimantan. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesabaran berpikir makin berkembang setelah ada rastasi batu tertulis. Rastasi batu tertulis dari zaman itu menunjukkan ketentaman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Sudah, Pak? Ya. Terima kasih, Kaila. Coba Raifa. Raifa Oktavina. Sejarah awal kelahiran Pancasila, garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung garuda dalam cerita tersebut adalah burung raja wali atau burung elang besar, jenis burung terbesar yang dapat terbang di angkasa latar sejarah kelahiran Pancasila. Sejak zaman dahulu, itu nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Dari masa sejarah awal, patung-patung burba, nilai kemanusiaan, berupa kreativitas, dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prestasi batu berpikir. Prestasi batu berpikir. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Tadi campurin. Sehingga kerapiatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan makmur. Iya, ini punya gue. Reva, suaranya hilang. Candi-Candi menunjukkan adanya nilai ketuhanan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok, wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Selatan Vietnam. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila yakni manusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Oke, karena nanti kalau waktunya tiba-tiba ini ya, apa? Kalau tiba-tiba out ya jobnya, berarti tandanya sudah selesai ya. Silahkan ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Ada lagi yang ingin menampilkan? Kansa sudah selesai, Kansa? Sudah, Pak. Oke, satu lagi ya, sumber Kansa. Sejarah kelahiran Pancasila. Burung Garuda adalah burung yang gambarnya dijadikan lambang negara Indonesia. Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda adalah burung raja wali atau burung ulang besar. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia. Para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Masa sejarah awal, beberapa peninggalan purba yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu. Satu, Nekara atau Gung Perunggu Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Dua, lukisan di dinding goa. Tiga, patung-patung purba. Empat, batu bertulis. Masa Kerajaan Nusantara. Kemampuan bangsa Indonesia semakin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul Kerajaan Besar Sriwijaya disusul oleh Wangsa Senjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan Kembar ini membangun Candi Borobudur sebagai Candi umat Buddha terbesar di dunia. Serta Candi Prambanan sebagai Candi umat Hindu. Candi-Candi itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang kuat. Kemakmuran bangsa Indonesia dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok, wilayah Majapahit sampai mengikuti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Selatan Vietnam. Setelah itu hadirlah Kerajaan Islam seperti Demak dan Ternate. Di masa Kerajaan-Kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, oleh ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Sudah Pak? Ya. Siapa lagi? Dalva, coba Dalva. Terima kasih, Kansa. Bagus. Dalva, coba. Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak lewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda dalam cerita tersebut adalah burung Raja Wali atau burung yang dijadikan lambang negara Republik Indonesia. Lambang inilah yang dijadikan sarana untuk mengenalkan Pancasila melalui perisai didadanya. Perisai tersebut berisi gambar bintang, lambang ketuhanan, berantai lambang kemanusiaan, pohon beringin, lambang persatuan, banting lambang kerakyatan, dan padikapas lambang keadilan sosial. Sejak zaman dahulu itu nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia. Maka para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai keuntungan manusiaan, persatuan, kerakyatan. Dia keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran tak bisa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai melibuti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Selatan Vietnam. Oke, terima kasih buat Dalva. Baik, karena waktunya tinggal lima menit lagi ya. Semuanya Bapak Yakin sudah selesai. Oh ya, ada, apakah masih ada siswa yang belum bergabung di Google Classroom? Tujuh, oke. Ada, Pak. Siapa? Ada, Pak. Diana, Pak. Oke, yang belum bergabung nanti Bapak akan kirimkan kode GCR-nya ya. Kode GCR ini tujuannya adalah apabila pembelajarannya tidak dilakukan online seperti ini ya, kita akan menggunakan Google Classroom ya, GCR. Dan di situ juga bisa kalian kirimkan tugas minggu lalu di GCR. Di foto, di foto terus di upload di GCR, nanti Bapak akan nilai di situ. Jadi nggak numpuk di WhatsApp, kalau nanti di WhatsApp, penuh ya memorinya. Jadi kesimpulannya untuk materi ini adalah sejarah kelahiran Pancasila. Nah, Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Sejak zaman Indonesia, zaman kerajaan, nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan oleh masyarakat pada saat zaman kerajaan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat, kita adalah penerus bangsa, kita adalah penerus daripada warisan yang sudah diberikan oleh para pendiri negara. Kita lestarikan budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua harus tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, sila ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Semuanya itu saling berkaitan. Dan kita harus melakukannya sesuai dengan nilai-nilai itu. Tentunya jangan tidak tahu isi daripada nilai-nilai Pancasila. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang menjalankannya. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat kelas 7E yang sudah bisa bergabung dan mengikuti pembelajaran ini. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang ingin bertanya mungkin sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Oke. Kita akhiri dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, walaupun belajar online. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah luntur. Jangan bermalas-malasan. Karena itu suatu kerugian bagi kalian apabila kalian tidak ingin belajar. Jadi teruslah belajar, jangan sampai kalian tidak belajar. Terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk kalian, untuk Bapak, dan untuk semuanya yang ada di Indonesia, baik yang di luar negara Indonesia. Kita harus tetap jaga kesehatan kita. Apalagi sekarang lagi musim pandemi. Sehat selalu, olahraga, jaga 5M. Cuci tangan, jauh kerumunan, tidak boleh berpergian tanpa masker. Lagi sekarang harus memakai wajib masker. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.